Buah-buahan sudah pasti memiliki banyak manfaat yang beragam. Selain mengandung vitamin, buah juga memiliki kandungan-kandungan gizi yang diperlukan tubuh. Oleh karena itu, kebanyakan orang mengkonsumsi buah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat secara alami. Namun ketika memakan buah-buahan segar tersebut, seringkali kita mengkonsumsi daging buahnya dan membuang kulitnya. Karena merasa sudah tidak terpakai. Ternyata kulit buah tertentu ada yang memiliki manfaat terutama untuk kesehatan. Apasajakah itu? Berikut Anda sepatlah merangkumnya dalam fakta unik kulit buah. Buah pisang memiliki hasil sebagai sumber karbohidrat, vitamin, serat, dan juga beta-karoten. Selain buahnya, bagian tumbuhan pisang pun bisa dimanfaatkan seperti batang dan daunnya. Selain itu, ternyata kulit pisang juga diketahui memiliki manfaat bagi lingkungan juga bagi tubuh. Secara umum, kulit pisang banyak mengandung karbohidrat, air, vitamin C, kalium, lutien, antioksidan, kalsium, dan beragam vitamin B kompleks. Kulit pisang juga dikenal terurai dengan cepat dan dapat berguna bagi tanah. Maka dari itu, kulit pisang dapat dijadikan pupuk kompos untuk beberapa tanaman. Kadar kalium dan fosfor yang tinggi pada kulit pisang membantu pertumbuhan tanaman saat digunakan sebagai pupuk kompos. Selain itu, kulit pisang juga ternyata dapat membantu menyembuhkan memar. Bisa dengan cara menggosoknya pada bagian memar atau menempelkannya pada memar tersebut sepanjang malam. Untuk masakan, kulit pisang juga dapat membantu membuat empuk daging yang ingin dimasak. Dengan cara membungkus potongan daging dengan kulit pisang. Tak hanya itu, yang paling menakjubkan, kulit pisang ternyata bisa dimanfaatkan sebagai bahan aki baterai kering. Inovasi tersebut banyak dikemukakan oleh siswa-siswi sekolah menengah dan juga para mahasiswa. Seperti salah satunya dikemukakan oleh mahasiswa teknik pertanian Universitas Jenderal Sudirman, Dinar Ardi dalam pameran besukan barta kuliah teknik pengolahan limbah. Menurut penelitiannya, kulit pisang mengandung magnesium, garam sodium, dan yang paling banyak adalah kalium. Semua logam itu termasuk logam, di mana logam merupakan penghantar elektrolit yang kuat. Tentunya kita telah mendengar berbagai manfaat dari buah jeruk. Di antaranya, memiliki banyak vitamin, terutama vitamin C, mineral, dan nutrisi yang bisa meningkatkan kesehatan tubuh. Namun jangan hanya perhatikan buahnya. Kulit jeruk pun ternyata juga mengandung banyak manfaat. Di antaranya, dipercaya meringankan berbagai gejala penyakit seperti bronkitis, di mana air rebusan kulit jeruk dipercaya bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah bronkitis. Kulit jeruk juga dapat menurunkan kolesterol. Kulit jeruk mengandung banyak zat yang bernama hesperidin. Zat ini sangat efektif untuk menurunkan tingkat kolesterol, salah satu faktor yang bisa memicu penyakit jantung. Kulit jeruk adalah salah satu bahan alami yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah pencernaan dan sakit perut yang disebabkan oleh terganggunya proses pencernaan. Tak hanya itu, kulit jeruk juga dipercaya dapat menyeimbangkan produksi minyak pada wajah, sekaligus membuat kulit halus dan lembut. Kulit jeruk juga bersifat pengelupas alami untuk mengangkat sel kulit mati dan komedo pada wajah. Mengkonsumsi buah apel segar memang menyehatkan. Terkadang kita mengupas bagian kulitnya dan mengkonsumsi bagian buahnya saja. Tapi ternyata apel akan lebih banyak manfaatnya apabila dikonsumsi bersama kulitnya. Hal tersebut disebabkan karena kulit buah apel kaya akan kalsium, vitamin A, antioksidan, serta mengandung zat lawan kanker, phytochemical. Berbagai manfaat bisa kita dapatkan dari kulit apel. Di antaranya, kulit apel dipercaya dapat mengatasi masalah paru-paru dan pernafasan. Menurut studi University of Maryland Medical Center, bagian kulit apel mengandung quersen phytochemical yang kaya kandungan antiperadangan dan antioksidan. Dan sebuah studi menemukan orang yang mengkonsumsi setidaknya 5 buah butir apel beserta kulitnya seminggu mempunyai fungsi paru-paru sehat. Selain itu, kulit apel juga dipercaya dapat mengatur kadar gula darah. Antioksidan dalam kulit apel mengurangi aktivitas enzim yang memecah pati menjadi gula, sehingga mampu mengurangi kadar gula darah. Selain itu, beberapa ilmuwan University of Iowa mengklaim bahwa zat alami yang terdapat dalam kulit apel dapat menambah pembakaran kalori serta menurunkan resiko obesitas. Selain kulit apel, kulit kiwi juga mengandung antioksidan. Ya, buah kiwi dan kulitnya kaya akan antioksidan, vitamin, mineral, dan kalori. Kandungan antioksidan pada kulit kiwi ini bahkan 3 kali lebih banyak daripada antioksidan yang terdapat dalam dagingnya. Kulit buah kiwi bisa dimakan dan mengandung serat makanan yang tinggi. Karena banyak vitamin disimpan langsung di bawah kulit, makan kiwi satu bagian utuh akan meningkatkan jumlah vitamin C yang dikonsumsi jika dibandingkan makan kiwi dengan dikupas. Namun, buah kiwi mengandung sejumlah oksalat yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan jika banyak terkonsentrasi di cairan tubuh. Untuk itu, bagi yang bermasalah dengan ginjal atau kantung empedu sebaiknya menghindari mengkonsumsi buah kiwi. Kulit buah kiwi ternyata juga memiliki manfaat yang menakjubkan. Menurut Presiden Food and Health Forum dari Royal Society of Medicine, Dr. Marilyn Glanville, kulit buah kiwi mengandung zat anti-kanker, anti-alirhi, hingga anti-peradangan. Kulit kiwi juga bermanfaat untuk melawan staphylococcus dan E. coli, bakteri penyebab keracunan makanan. Nah, itulah tadi fakta unik kulit buah versi on the spot. Terima kasih telah menonton!